Halo guys, pada kesempatan kali ini Gue, Van Cantona, bakal berbincang-bincang dengan Andre Marcello Tentang apa sih yang dirasakan dia itu Kehidupannya dia selama di Jepang Langsung aja nih, bagaimana? Awal mulainya bisa tinggal di Jepang sih? Jadi, awal mulainya itu Bokap gue, ya, lebih dulu tinggal di sana Terus bolak-bolak ditugaskan di sana Karena bokap gue itu kerja di satu perusahaan otomotif Yang ada di Jepang Nah, tapi, waktu gue SMP itu Bokap gue baru dikasih privilege untuk membawa keluarganya ke sana Tapi, nyokap gue gak bisa ikut karena nyokap gue gak diberikan izin dari kantornya Jadi, yang bisa ikut ke sana itu cuma gue sama digun doang Tanya kau tentang kehidupan di sana Bagaimana sih kehidupan di Jepang yang lu merasakan? Oh, oke, jadi Awalnya itu Kita pasti kan kayak punya gambaran Kalau Jepang itu keren banget gitu kan Dan memang Jepang itu keren Tapi, untuk hidup di sana itu gak sebenar itu Mereka itu disana Orangnya itu Kayak punya Gimana ya, mindset mereka itu Kalau mereka punya goals Mereka akan hidup untuk mencapai goals itu Dan kalau mereka udah mencapai goals itu Mereka bakal membuat goals baru untuk mencapai Jadi, mereka itu Kalau misalnya mereka memang pekerjaan Mereka untuk pekerjaan hidup ya Dan kalau misalnya mereka sebagai student Mereka bakal hidup untuk belajar Gitu Kalau soal beradaptasi Kan dulu kan tuh Kesana itu kan waktu Masih SMP Beradaptasinya itu Seperti apa? Oke Jadi, sebenarnya proses adaptasinya itu Gak-gak-gak susah sih Karena Kita Gue Tertama sebagai Orang yang Anak kecil yang baru pertama kali Rasanya yang ngerasain Kita di negeri orang Kita hidup dan tinggal di negeri orang Nah Sulit itu mungkin karena Gue dan adik gue Pergi ke sana dengan modal Bahasa Jepang Itu nol Kita sama sekali Gak ngerti bahasa Jepang Gak ngerti budaya Jepang juga Terus gimana cara Kehidupan di sana Nah, kita Masih belum ngerti itu Tapi Positifnya Orang Jepang itu Welcome banget Sama Orang luar Nah, mereka tuh Membantu Karena mereka itu Baik dalam Sama banget Jadi Mereka itu Gak segan-segan Untuk selalu mengajari kita Mereka paham Kalau misalnya kita memang Gak mengerti bahasa mereka Dan juga mereka tuh Gak bisa Bahasa Inggris Gitu Kalau misalnya Indonesia Bisa sedikit-sedikit Tapi kalau orang Jepang Gak bisa sama sekali Bahasa Inggris Karena gue tinggalnya Juga buka di kota Waktu itu Di Toyotasi Nagoya Nah, itu Mereka itu Walaupun awalnya Kita praktisi pakai Bahasa Lutan Karena kita sama sekali Tapi karena Kita mau-gak mau Kita ada lingkungan Yang semuanya Orang Jepang Ngomongnya bahasa Jepang Tulisannya Orang Jepang Jadi mau-gak mau Kita bakal mengerti Sendirinya Sehari-hari Menyerang waktu Kalau misalnya Pendidikan di sana Yang gue rasain itu Pendidikan di sana Seperti apa sih? Menurut gue Pendidikan di sana itu Mereka Sebenarnya Sedikit mirip Kayak di Di Bukan Indonesia Di China Sebenarnya agak mirip Seperti di China Mereka itu Perbedaannya adalah Kalau misalnya di China Mungkin mereka itu Lebih Tegas Strik gitu loh Kalau misalnya Lo pengen jadi Lo harus belajar dengan baik Nah di Jepang itu Kurang lebih seperti itu Tapi lebih enjoy Dan lebih Dan lebih gak stress Less stressful gitu Tapi Prosesnya Persis seperti itu Mereka Diajarkan Itu untuk Mencapai Proses Menuju Gulus mereka Nah Tapi By the way Di China itu Belajarnya itu Berjalan Prosesnya itu Lambat Tapi pasti Misalnya Di Indonesia kita ada belajar Kali-kali-kali-kali-an Waktu Apa sih SD SD Klasi berapa Sedangkan mereka itu Baru Baru mungkin SD Plus 6-nya Atau Plus 5-6-nya Mereka baru belajar Kali-kali-kali-an Sebelumnya Tama-tama-tama-kan Kenapa? Karena mereka Memperdala materi Sampai Semuanya mengerti Jadi Semuanya benar-benar bisa Tanpa miss Satu apapun Jadi Nggak Nggak ada yang namanya Lu Kalau misalnya Lu Belum bisa Ini Yaudah lah Udah tulang bulut-bulut aja Lu bakal Langsung ke situ Nggak mengerti Mereka bakal Bisa seminggu Lu bakal Belajar materi yang sama Sama Sampai Semuanya mengerti Terus juga Nggak cuman Di Perdidika Papaleluang Tapi mereka Mungkin Jadi Ex-schoolnya Kita mulai dari pagi Kita dua kali Ex-school dalam sehari Setiap hari Jadi Misalnya Lu latihan Fisik Latihan Ya fisik Pas pagi Pagi Pas-pagi Dan latihan Game Misalnya Bola Atau basket Lu latihan Pulang Pulangnya Jadi dua kali Mereka dididik Untuk jadi Sesuatu Untuk jadi Seseorang Nah itu Itu plusnya sih Menurut gue Kalau Kelebihan Kekurangan pendidikan Di Jepang Itu apa aja sih Yang lu rasain Ya Sebenernya Menurut gue Kelebihannya itu Seperti yang Gue sebutkan tadi Mereka itu Bener-bener Ditrain Abis-abisan Untuk bisa jadi Seseorang Yang Yang Menjadi Mereka pengen Gitu loh Jadi mereka Bener-bener Kayak Dididik Dididik Banget Gitu Untuk jadi Orang yang Gak males-malesan Orang yang mau belajar Orang yang mau belajar Minusnya cuma satu Sebenernya Kalau di Jepang Yang gue bilang tadi Mereka tuh Terlalu Terlalu Memetintang Gosenya itu Iya Mereka gak Mereka tuh Gak punya kehidupan lain Selain di Pendidikan Dan Gosen-gosen mereka Kurang sosialisasi Kurang sosialisasi Terus Makanya mereka tuh Bakal kaku banget Kalau misalnya Ya Bergaul semua Asing Karena Oh ya itu juga Bedanya Jepang Di China Jepang punya Katakana Katakana itu Itu untuk Membuat bahasa Inggris Itu bahasa-bahasa serapan lah Bahasa-bahasa serapan itu Dia jadikan Katakana Jadi mereka Menurut gue Itu bikin Sulit orang Jepang Untuk ngomong bahasa Inggris Karena Mereka punya Katakana Gitu Dan mereka tuh Mingi banget Mereka punya Pelajaran bahasa Inggris Tapi semuanya yang ada di Tepang itu Digangi Semua dari Katakana Misalnya di China Gak ada kayak gitu Mereka cuma punya kanji Kalau di China Tau gue Tau gue tuh cuma punya kanji Nah Jadi Misalnya ada McDonald's Atau bisa ada Starbucks Mereka gak akan ganti itu Jadi Kanji Gitu loh McDonald's is McDonald's Starbucks is Starbucks Tapi kalau misalnya di Jepang McDonald's jadi McDonald's Starbucks Jadi kayak gitu Itu diganti karena Mereka punya kata serapan Mereka kayak Gimana ya Mereka sangat Dimanjakan dengan Fasilitas yang mereka punya Cepat Jadi Selama ada Katakan Akhirnya apa Harus lu aja bahasa Inggris Gitu Nah itu menurut gue Yang mempersulit Komunikasi mereka juga Mungkin seperti itu Mereka Kadang Dimanjakan dengan Katakan itu Kan sekarang kan Lu udah Udah dewasa Udah kuliah Kalau misalnya Niatan Menanjutkan Studi di Jepang Ada gak sih Dalam diri lu sendiri Sebenernya Semakin Kesini ya Sebenernya Ada-ada Enggak Soalnya Kalau misalnya ada Iya Karena Sesuai Kata bokap gue Sebenernya Belajar Paling enak Kalau misalnya Distrasinya minim Jepang paling cocok Memang Disitu bisa Kita bisa tenang Belajar Nelah series Ya Disana Tapi mungkin Gaknya Karena kita Bukan sampai banget Gitu Karena ya Hiburannya juga sedikit Sebenernya Sosialisasi Bukan hiburan Kalau misalnya Apalang puluh Ada banyak Apalang basket Gak ada banyak Tapi Sosialisasinya Dengan orang sekitarnya Dengan orang sekitar Itu jarak Ada yang bisa Ngobrol Sarihan Itu jarak Mungkin gitu sih Ya bikin Gak aja tuh Ya disini Kalau misalnya Bisa milih Mendingan Hidup di Jepang Atau hidup di Indonesia Sebenernya Nah itu juga Iya yang gak juga tuh Iya yang gak Sosialnya kalau misalnya Tinggal disana Mungkin memang lebih enak Karena disana Semuanya sama rata Gak ada yang namanya Lu lebih kaya Atau Lu di bawah gue Gak ada Semuanya rata Selama mereka bekerja Semuanya rata Tapi Mungkin Di saat Jepang Yang gak punya Kelemahan Hampir gak punya Kelemahan Di Jepang Gue ngakui bahwa Semua keluarga gue Kebanyakan ada Di Indonesia Jadi saat kita Punya semua Di sana Tapi Tempat Rumah Gue itu Ada di Indonesia Keluarga kita Semuanya di Indonesia Jadi Mau seenak apapun Tinggal di Jepang Kita tetap Butuh ngobrol Kita sendiri Jadi mungkin gue Bapak Memilih Itu tetap di Indonesia Jepang Lumpuran aja Lumpuran aja Karena Hidup di Jepang itu Gak seperti Yang dibayangkan Banyak orang Walaupun memang Enak Mungkin udaranya dingin Ke Habis itu Hidup Kita finansialnya juga aman Tapi ya Kita gak bisa Kita gak bisa Hidup juga Keluarga Oke guys Sekian Dari Bincang-bincang Dengan Andre Marcelo ini Semoga Apa yang telah Disampaikan Share pengalamannya Dia Bisa menjadi Bahan edukasi Kita Terhadap Bagaimana sih Kehidupannya Jepang Terima kasih Selamat Sampai Sampai ketemu kembali Terima kasih